Jadi kita jangan membayangkan bahwa di masa itu, itu hubungan antara Tasanun dan Tasayyok itu sudah tegang dan berantem terus. Yang berantem itu penguasa yang menindas Aimah misalnya, atau menindas para pendukung Aimah. Bukan khalayak sunni berantem sama khalayak syiah, tidak begitu. Al-Fatihah Saya merasa terhormat untuk berbicara di sini, di depan para Ustadz, para Kiai. Yang saya tahu jauh lebih ahli di dalam studi agama, khususnya tentang topik yang saya akan sampaikan pada hari ini. Saya tidak tahu apakah yang akan saya sampaikan ini cukup memadai untuk disebut sebagai orasi budaya. Apalagi saya ini tidak terlalu telaten untuk berbicara tentang hal-hal yang atau menulis atau berbicara tentang aspek-aspek ilmiah dari apa-apa saja yang saya tulis dan saya bicarakan. Saya selalu menyebut diri saya sebagai seorang aktivis, bukan seorang ilmuwan. Mungkin saya sekolah sampai jauh-jauh, tapi jiwa saya tetap adalah jiwa seorang aktivis. Tadi saya katakan di mobil kepada teman-teman Nurul Wala yang bersama saya pergi ke sini bahwa apa yang saya tulis itu biasanya sesuatu yang dalam tanda petik bersifat ideologis ketimbang ilmiah. Ideologis itu artinya ya saya berfungsi lebih sebagai seorang ideolog yang berusaha menyampaikan satu ideologi. Ideologi itu tidak harus bersifat politis ketimbang menyampaikan materi-materi yang bersifat ilmiah. Sebelum saya mulai, saya tentu saja ingin menyampaikan selamat kepada Ijabi yang tanpa kita sadari sudah berusia 22 tahun. 22 tahun yang insya Allah sangat penuh berkah dan mudah-mudahan akan lebih banyak membawa keberkahan di tahun-tahun yang akan datang. Dulu waktu saya di Bandung, saya sering sekali datang ke sini ke rumah almarhum Kang Jalal. Tapi di waktu-waktu terakhir sudah sangat jarang bertemu almarhum Ustaz Jalaluddin Rahmat biasanya di Jakarta. Senang sekali melihat Yayasan Mutohari sudah berkembang demikian besar. Dan saya ingin sampaikan, seperti saya tulis di majalah Tempo, waktu saya menulis obituari almarhum, saya sebelumnya menulis di kompas, dua-duanya diminta ya, bukan saya kirimkan kompas meminta saya menulis, kemudian Tempo meminta saya menulis, Tempo meminta duluan tapi kompas memuat duluan. Yang di Tempo saya dahului dengan pengantar begini, bahwa menulis sebuah obituari itu seperti melakukan ziarah. Dan ketika kita menulis, kita menjadi makin tahu siapa yang kita tuliskan obituarinya. Jadi ziarah ke dalam pemahaman atau ma'rifah yang lebih dalam tentang siapa yang kita ziarahi. Hari ini saya merasa juga kembali melakukan ziarah kepada almarhum Ustaz Dr. Jalaluddin Rahmat. Dan saya makin diingatkan betapa saya ini berhutang banyak kepada Ustaz Dr. Jalaluddin Rahmat. Tentu saja yang paling formatif terhadap pemikiran saya, saya sempat kuliah di UIN, kuliah di Harvard, research di Bloomington, kemudian kuliah di UI, dan berpuluh tahun belajar meskipun sampai sekarang ilmu saya masih sangat terbatas. Tapi ada beberapa orang yang perannya formatif membentuk pemikiran saya. Yang pertama tentu saja adalah ayah saya sendiri, almarhum Muhammad Bagir. Kebetulan kami di keluarga membuat buku biografi tentang beliau. Awalnya hanya mau di-share internal kepada keluarga, tapi ada yang menyeponsori pencetakannya. Sehingga akhirnya dicetak seribu eksemplar. Kebetulan ada adik saya di sini yang mencetak, nanti insya Allah beberapa eksemplar saya akan bagikan. Jadi yang pertama, makin lama saya pikirkan, makin banyak saya mengetahui tentang hal-hal yang tadinya tidak saya ketahui, makin tampak betapa besar sekali peran formatif dari ayah saya di dalam membentuk pemikiran saya. Yang kedua adalah Ustaz Jalaluddin Rahmat. Karena ketika kita belum betul-betul fokus kepada berpikir tentang sesuatu, maka tidak banyak yang kita sadari. Tapi begitu saya menulis obituari itu di Kompas, di Tempo, kemudian diminta berbicara di dalam acara tahlil. Hari ini saya hadir lagi di acara ini, semua itu seperti kembali. Ketika saya mengenal beliau pertama kali, mungkin di tahun 1980 kira-kira, itu saya betul-betul masih seorang mahasiswa. Saya masih mahasiswa pada waktu itu, di tahun keempat. Dan beliau datang dalam rapat-rapat lembaga pekajian Islam Salman, yang saya adalah manajer sehari-harinya. Dan di situ saya merasakan kekaguman yang luar biasa kepada almarhum dengan keluasan ilmunya, kecerdasannya, sifat witinya, lucu tapi cerdas dan lain sebagainya. Dan sejak itu saya banyak sekali belajar dari beliau, sampai saya meninggalkan Bandung, dan kemudian melanjutkan kuliah di beberapa tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi saya merasa bersyukur. Saya sebetulnya sudah berusaha mengurangi pergi ceramah-ceramah, tapi permintaan dari hijab ini tidak mungkin saya tolak. Sehingga dengan kesadaran akan keterbatasan ilmu saya, saya beranikan untuk berbicara di sini. Nah, sebelum saya sampaikan apa yang mau saya sampaikan, saya juga ingin mengatakan, mohon, apa yang mau saya sampaikan ini jangan dilihat sebagai ungkapan dari orang yang sok pinter. Karena yang mau saya sampaikan ini barangkali tidak selalu merdu didengar di kuping orang-orang yang mendengarkan. Apakah itu orang yang disebut sebagai syiah, ataupun orang yang disebut sebagai ahlu sunnah? Kalau saya dilihat sebagai orang yang sok pinter, nanti enggak akan ada sesuatu yang ada manfaatnya bagi yang mendengar. Saya enggak pernah merasa diri saya pinter. Saya tahu keterbatasan-keterbatasan saya. Saya hanya berani bicara di sini, sekali lagi bukan sebagai ilmuwan, tapi sebagai seorang aktivis yang menginginkan sesuatu terwujud. Dan karena itu saya beranikan untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan. Judul orasi ini, meskipun saya bukan menyalahkan manitia, tapi karena saya enggak yakin saya can keep up to the theme of this event, orasi. Saya waktu itu memberikan judul yang ada di sini, yaitu Tasawuf, titik temu antara Tasanun dan Tasayyuk. Awalnya yang saya berikan, kalau enggak salah, saya samsuddin Tasawuf sebagai titik temu antara sunnah dan syiah. Tapi kemudian saya ubah titik temu antara Tasanun dan Tasayyuk. Dan setelah saya tulis, saya sebetulnya menuliskan ini, saya punya makalah tentang ini, tapi saya akan perbaiki dulu sebelum nanti saya sampaikan. Judulnya saya revisi sedikit, jadi Tasanun dan Tasayyuk bertemu dalam Tasawuf. Karena sorotan saya adalah lebih pada Tasanun dan Tasayyuk, yang awalnya satu, kemudian terpisah menjadi dua madhab. Tapi kalau kita lihat, keterpisahan yang bukan berarti kebertentangan, keberbedaan, di antara keduanya itu, akhirnya ketemu lagi di dalam Tasawuf. Sehingga tidak jelas lagi di dalam Tasawuf itu, mana Tasanun, mana Tasayyuk. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan alasan kenapa saya memilih menggunakan kata Tasanun dan Tasayyuk, bukan Sunni dan Syiah. Karena sekali lagi ini suatu hal yang mungkin dianggap nekat gitu oleh orang. Saya melihat sebetulnya, sering sekali kata Tasayyuk itu diidentikan dengan Syiah. Dengan Syiah. Tapi saya melihat bahwa sebetulnya ada nuansa, bukan perbedaan, ada nuansa yang membedakan kata Tasayyuk dengan Syiah. Meskipun kalau disebut mutasyayyuk, itu artinya orang Syiah. Tapi kalau kita lihat penggunaannya di awal-awal sejarah Islam, sampai sebelum abad kelima Hijriyah, di zaman atau 4-5 Hijriyah, sebelum zamannya Ibn Babawah Al-Kummi atau Syekh Saduq, atau Syarif Ur-Ridha dan Syarif Murtado, dan juga Syekh Mufid di abad kelima Hijriyah, sebetulnya kata Tasayyuk itu memiliki suatu nuansa yang tidak sama dengan kata Syiah. Saya berikan contoh, saya bicaranya agak loncat-loncat karena saya tahu waktunya terbatas. Jadi saya ambil poinnya. Misalnya di kalangan Tariqah Alawiyah, kita tahu Tariqah Alawiyah itu Tariqahnya, yang tokoh-tokohnya adalah kaum Alawiyin, keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, yang tinggal di Hadramud, sebagai keturunannya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang berhijrah dari Irak ke Hadramud. Itu ada perdebatan di kalangan Tariqah Alawiyah sendiri, meskipun yang satu minoritas, yang satu mayoritas. Perdebatan itu adalah apa sebetulnya madhabnya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Belakangan memang kaum Alawiyin mengadopsi madhab Syafi'i. Tapi madhab Syafi'inya ketika kaum Alawiyin mengadopsi madhab Syafi'i, tidak berarti juga 100 persen pandangannya sama dengan para ulama madhab Syafi'i yang lain. Karena di dalam semua madhab itu, murid-muridnya kadang-kadang punya ijtihad yang berbeda. Demikian juga kaum Alawiyin. Jadi ada perdebatan, apakah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu seorang Syiah atau Sunni? Apakah asalnya Syiah menurut teori itu? Kemudian ketika mereka datang ke Hadramud, mereka melihat ada konflik-konflik di Hadramud, ada pertentangan dengan kaum Zaidi dan lain sebagainya. dan mereka melihat bahaya mayoritas orang Hadramud itu bermadhab Syafi'i, akhirnya mereka mengadopsi madhab Syafi'i itu. Atau memang sejak awalnya madhabnya madhab Ahlus Sunnah. Nah ini menurut saya, perdebatan ini sudah salah sejak awalnya. Kenapa saya katakan salah sejak awalnya? Karena sebetulnya di masa Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, di abad 4 Hijriah, itu, jadi sebelum ada pembentukan madhab yang belakangan disebut sebagai Syiah, oleh khususnya 4 orang yang saya sebutkan namanya tadi, perumus madhab Syiah itu, Syekh Soduk, kemudian Syekh Mufid, dua bersaudara, Syekh Murtallah dan Syekh Murtallah, Yaitu Imam Ahmad itu hidup kira-kira seangkatan dengan Syekh Soduk, dengan Ibn Babawai Al-Qumi. Waktu itu belum ada pembicaraan tentang itu. Nanti saya tunjukkan, yang banyak dipergunakan istilahnya itu adalah Tasyayyok atau Rawafet, dari Rawafeti. Itu yang banyak dipakai. Nah, saya kalau ditanya oleh orang, kira-kira madhabnya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu Syiah apa Sunni? Bagi saya itu pertanyaan yang salah sejak awal, karena pada waktu itu, keberadaan dua madhab yang secara definit berbeda ini, menurut saya belum ada. Kalau kita mau bilang Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, madhabnya Syiah, enggak apa-apa. Karena Imam Ahmad bin Isa ini keturunan langsung dari Imam Ja'far Sadik. Ya, bedanya kalau Syiah Hidna Asyariah itu mengikuti Imam Musa Al-Qadhim sebagai salah satu imam, sedang Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ini adalah keturunan dari Imam Ali Al-Uraizi. Imam Ali Al-Uraizi yang juga dikenal di madhab Syiah, bahkan di dalam madhab Syiah yang tidak ada, bahkan di Tariqahalawiyah sendiri saya kira, itu Imam Ali Al-Uraizi itu punya musnadnya sendiri. Punya musnad. Nah, jadi kalau difahami kata Syiah sebagai pengikut Imam Ali, sebagai pembela Imam Ali, pengikut Imam Ali, pendukung Imam Ali, ya sudah terang. Karena Tariqahalawiyah itu sampai sekarang percaya bahwa mereka itu mengambil ajaran Islam ini langsung dari Rasulullah turun temurun lewat apa yang disebut sebagai silsilah zahabiyah, mata rantai emas yang tidak pernah putus. Jadi memang belajarnya ya dari Rasulullah lewat Imam Ali ke Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ali Zainabidin, Imam Muhammad al-Bagir, Imam Ja'far al-Sadiq, terus, tapi turun lewat Imam Ali Al-Uraizi terus. Karena itu, ya kalau yang dimaksud Syiah itu adalah Syiah Ali, ya terlalu mudah. Tidak perlu berdebat banyak untuk mengatakan bahwa beliau itu adalah seorang Syiah. Tapi, juga keliru atau terlalu simplistik kalau mengatakan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu Syiah adalah makna seperti sekarang. Karena pada waktu itu belum ada Syiah seperti yang kita kenal sekarang. Tadi seperti yang saya katakan. Bukan berarti Syiah yang kita kenal sekarang itu tidak nyambung, jangan salah faham. Ya, bukan. Agama ini kan berkembang karena Ijtihad. Ahlu Sunnah juga begitu. Ya, Ijtihad dari para A'imahnya. Syiah juga begitu. Jadi, kalau saya mengatakan Syiah yang seperti sekarang ini, ya, itu tidak ada di zaman sebelum abad kelima Hijriyah. Bahkan mungkin menjadi seperti sekarang itu lewat dari abad kelima Hijriyah. Itu saya bukan mengatakan yang sekarang ini tidak autentik. Bukan. tapi ini sudah merupakan akumulasi dari zaman Rasul sampai ada apa namanya, milestone itu apa namanya, tonggaknya di abad kelima Hijriyah, empat-lima Hijriyah. Kemudian ditambah berbagai Ijtihad sampai menjadi Madhab Syiah seperti yang sekarang. Nah, jadi, ini yang ingin saya tekankan sebelum masuk ke dalam tasawuf, bahwa sebetulnya di masa itu bahkan kita tahu misalnya Ustadz Alwi dan sebetulnya ini sudah disampaikan bahkan oleh Habib Rezik. Habib Rezik itu punya ceramah panjang tentang perawi-perawi Syiah disebutnya yang hadit-haditnya diambil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari sekitar 50 sekian, Imam Muslim 60 sekian, dan dijelaskan di dalam kitab Rijal atau Al-Jarhuwata'adil bahwa mereka itu memang orang-orang yang disebutkan sebagai memiliki kecenderungan tasayyok. Memiliki kecenderungan tasayyok. Sebagian disebut mereka itu di antara kaum Rawafat. Disebutkan jelas. Bahkan sebagian di antara mereka para ahli hadit yang menerima hadit mereka itu bilang saya gak suka sama dia. Karena kalau di belakang kita dia suka mengecam Saina Abu Bakar dan Saina Umar. Ada yang bilang orang itu tukang maki-maki. Tapi haditnya diambil. Nah yang perlu kita fahami bahwa di masa itu ya di masa itu perbedaan antara Tasan Nun dan ini istilah dipakai misalnya perawi hadith Hakim Al-Hakim yang menulis Mustadrok Mustadrok untuk Sahihain itu disebutkan sebagai orang yang dalam hatinya dia tak asob kepada tasayyok. Jadi dia fanatik kepada tasayyok tapi di luarnya dia menunjukkan Tasan Nun. Istilah yang dipakai adalah tasayyok dan tasan nun. Tapi dianggap itu sebagai kitab hadith di kalangan Ahlus Sunnah. Diterima di kalangan Ahlus Sunnah. Karena pada waktu itu gak seperti sekarang. Kita ini suka mencampur baurkan antara Umawiyah dengan kelompok Umawiyah dengan kelompok yang sekarang disebut sebagai Sunni. Sebagai Sunni. Padahal itu dua hal yang berbeda. Bahwa pada kenyataannya Umawiyah itu memanipulasi sebagian masyarakat ya untuk misalnya sempat seratus tahun katanya di seribu masjid setiap sholat Jumat itu ada bagian yang mengecam Imam Ali. Itu adalah sebetulnya kerjaannya penguasa dan kita gak boleh menyamakan para rakyat yang dimanipulasi oleh penguasa itu sama seperti penguasa itu. Saya ingat betul di London saya pernah ketemu dengan waktu itu hujah tulislam terus menjadi ayatullah gak tahu masih hidup atau tidak ayatullah Hadi Khusrusahi salah satu pembantunya Imam Khuma ini saya memuang cara beliau dan beliau mengatakan orang-orang Amerika itu adalah orang-orang mustafafin yang mustakbarin siapa? pimpinannya saya tinggal bertahun-tahun di Amerika Serikat dan saya merasakan sendiri rakyat Amerika itu mustafafin seperti orang-orang yang ditindas sama pimpinan di Amerika itu mereka orang baik-baik kayak kita yang baik mayoritas baik ada yang jahat seperti kita di Indonesia di kalangan kaum muslim juga ada yang tidak baik tapi penguasa-penguasa inilah yang memanipulasi jadi kita jangan membayangkan bahwa di masa itu itu hubungan antara Tasanun dan Tasayyok itu sudah tegang dan berantem terus yang berantem itu penguasa yang menindas AIMAH misalnya atau menindas para pendukung AIMAH bukan khalayak sunni berantem sama khalayak syiah tidak begitu ya penyebabnya kalau pun terjadi ketegangan itu ya dari kedua belah pihak jangan ngumbar hal-hal yang tidak perlu disampaikan ke publik dan contohnya Abul Khotop ini yang kemudian diekskomunikasi oleh Imam Ja'far dan akhirnya menjadi salah satu tokoh gulat yang pertama Ayatullah Khomeini'i kalau tidak salah ketika menerjemahkan buku Eqbal ke dalam bahasa Parsi beliau mengatakan ini kadang-kadang kita atau Mutohari saya lupa kita sulit melihat di galangan orang syiah yang menunjukkan kecintaan yang luar biasa seperti Muhammad Eqbal kepada Ahlul Baik terima kasih Terima kasih.